Alhamdulillah Alhamdulillah Yang mana kita berkumpul Sudah diberikan pertolongan Allah SWT Dan kasih sayang Allah SWT kepada kita Sehingga kita di Jumat ini masih bisa bersilapurrahim Yang menggunakan waktu yang sangat baik Yang kita kasih buka kita mungkin daripada pekerjaan-pekerjaan Yang sangat menyita waktu kita Tapi Alhamdulillah Dengan izin daripada Allah SWT Kita bisa bertetap muka pada hari ini Jadi terima kasih daripada Pembawa acara rumah sore Yang telah menjadi perentara Kita di pagi hari ini Untuk bersilapurrahim Saya kira ini sharing kita Ya tadi Mungkin untuk berkata usia Kita untuk sharing saja Yang besar kalau di antara kita Saya ingat mengingatkan Bahwa kita itu memang diharuskan Dan untuk menambah sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita Dan sesungguhnya kehidupan kita itu Ini adalah kehidupan yang sifatnya semua Tapi ada kehidupan nanti setelah kita kehidupan di dunia Nah kehidupan di akhirat namanya Kita nanti setelah dunia ini ada akhirat Nah orientasi kita berarti tidak hanya duniawi Tapi juga uhrawi Dan uhrawi itulah sesuatu yang pasti Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi Sementara Sementara yang duniawi yang kita hari ini pakai Yang kita digunakan Yang kita hari ini nikmati Semu-semuanya Semu-semuanya Nah karena itu alhamdulillah Dengan izin Allah Kita bisa bersyukur rahim Bisa letak muka Berpengajah Yang tadi disampaikan kepada Pak Soleh Mungkin itu tidak asing lagi ya Atau mungkin makasih Bagi yang tidak tahu Dulu pernah menjadi penyulung ya Di sini Tapi sempat pakum Karena memang ada kegiatan lain Untuk memperkenalkan diri Untuk lebih akrab Mungkin dengan ibu bersiak kalian Baik sedikit saya sampaikan Masya Abdul Hamid ya Bagi Sarjana Agama Bertugas di Tantai Bementaraan Agama Kabupaten Kapuas Di bidang penyuluh fungsional ya Penyuluh agama Islam fungsional Namun ditugaskan Ditugaskan di wilayah ya Kalua Kecamatan Basara Kilometer sembilan Ini saya unit kerjaannya Di Pasaran Kilometer sembilan Di KUA Karena penyuluh agama Termasih di bidang kepenyuluhan Ya penasihatan pertawinan Atau ada perkara-perkara yang Yang berhubungan dengan pertawinan Itu Itu di Tugas kita disitu Jadi bukan di Yang menikahkan Akhirnya Itu ada penguluh namanya Tapi tadi Bidang kepenyuluhan Nah itu Bekerjaan kita Tempat tinggal Di sini Di Kepuas Dua Di jalan Ceput Gang 5C Harmoni Harmoni Tapi harmoni Tidak ada lagi Di padangnya itu Gang 5C aja Dikatnya PMP itu Sebelah Sebelahnya Berkat ikhlas Menkenal di Ubang dari sana Nah sebelahnya Gang 5C Gang 5C Ini agak omit juga Kalau dari Rumpu Merah itu Ya Petemu Ada Gang 5 saja Ada pun Ya Jadi Gang 5 ada Habis gang 5 Justru A nya balik Belakang Sini Nanti Ya B nya Lagi A B C nya Mana Ada pasaran Jadi orang Bahasa Inggris saya itu Nyanyok Menjarinya Habis AB Mending C Habis AB C nya Malah Terbalik Jadi 5 5 A B nya Kesini Lagi Sini Lompat Kesana Nah Ini yang nyanyoknya Disini Lagi Simpangan Simpangan Simpang camuh Namanya Simpang camuh Sering Itu Kejadian Abrakan Abrakan Camuh Nah Bapak Ibi Yang Rahman Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ini termasuk Doa Doa Kita Di Ijabah Allah Subhanahu Wata'ala Bahwa kita Diberikan Kekuatan Dan Pertolongan Allah Jadi Pertolongan Allah Apapun Apapun Kita bisa Menulis Abis Sini Itu Semu Makhon Allah Nah sebelum saya lanjutkan Mungkin itu sih perkenalan sih Masalahnya cukup ya Selain itu mungkin nomor 10 ini Mungkin nggak masalahnya Nomor api Nomor soleh Nah Dokter di mati Kenal sekali saya Selamat menemukan penjeluan-penjeluan Baik Bapak Ibu yang terhamati Allah Jadi Dalam doa kita Sering kita minta Setiap kali sholat itu Kita dianjurkan memang Jadi wasiat Rasulullah Kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal Ini sahabat namanya Mu'ad bin Jabal Radhi Allah Wahai Mu'ad Ya Wahai Mu'ad Bacara setiap Selesai kamu sholat Ini doa Atau beliau Nanya Bapak Ibu Apa doanya Bacaannya Doanya Wujur Rasulullah Yang Mu'ad Baca ini Allahumma A'inni Ala Likrika Wasyukrika Wahusna Ibadatika Tentu Tentu Pasolah ya Pasolah Bukan Besar sama Kalau ada Laptop Bawa ya Saya belum Siap apa-apa Tapi saya tuliskan Bisa Tentu Nah itu doanya Nabi Muhammad Doanya Rasulullah Doanya Nabi kita Yang harus kita ikuti Beliau ini Dan memang Tujuan kita Mendekat Dengan Allah Tanpa mendekat Nabi Muhammad Sia-sia Orang Orang pergi Haji Kalau tidak Ziaran Makam Rasulullah Sia-sia Haji Harus Makkah Madinah Kita harus Gitu Jadi Apa sih yang Dianjakan Rasulullah Antara ini Baca Yang Mu'ad Doa ini Ya Allah A'inni Ala Likrika Wasyukrika Husna Ibadat Apa artinya Artinya adalah Ya Allah Tolongi aku Tolongi aku Untuk Selalu Ingat Kepadamu Ingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini Ingatnya penting Hari ini kita ingatnya Oh ini Jumat Ada kegiatan Ada kegiatan Pak Soleh Tapi kita lihat Oh ini Alhamdulillah Ya Di tengah kita Mungkin Ada kegiatan Kita usah Pangem Kita Mungkin Hari ini Oh Hari Jumat Tapi Di rumah Kita Enggak Ya Alhamdulillah Kapan saja Bisa Jadi Sama-sama Kita Seingat Mengingatkan Ya Ada yang lebih beri Kayak Allah Tolong Kita minta tolong Tolong Ini dimulai dengan kalimat Tolong Artinya kita ini Lemah Nabi aja Minta tolong Sama Sama Allah Subhanallah Sama Allah Jadi kita gak bisa Sekonyang-konyang Mau bawa diri kita Setayu-tayu 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 Nanti pak dokternya Gak habis Setayu-tayu Setayu-tayu Kan bisa Tapi ini Mak unah Allah Pertolongan Kalau Allah Bisa ngantik Pasien Bisa Mengabungkan Hari Itu Mak unah Jangan Jangan pernah Bangga Kita Kita Exkis Begini Jangan pernah Bangga Kita Jangan pernah Bangga Kita Apalagi cari ilmu Mau bangga-banggaan Gak bisa Tapi ini cari ilmu Tadi belum Di Darul Mutakin Tadi Subuh Ini betul Kalau Sampian Sholat Perjumat Jumat ketiga Jumat ketiga Setiap bulan itu Kita ada Janual disitu Subuh Jumat Di Darul Mutakin Itu kita Sahabat Setiap bulan Jumat ketiga Setiap bulan Nah Tadi kita Ketika Kitab yang sama ini Cuma Sebabnya lain Jadi kalau Orang mencari ilmu Tujuannya Untuk Takabur Gak bisa Ilmu ke manfaat Walaupun Dia hebat Walaupun Bagus Tapi Gak manfaat Gak manfaat Tidak Berkah Berkah itu Apa? Berkah bagi diri sendiri Tadinya Dari Dari Allah Keluarga Damai Kenan Setiap Sejuk Nah Ini Berkah Namanya Walaupun Sederhana Mungkin Dari orang Biasa Berkah Itu berkah Itu ilmu Yang berkah Kalau Dilihat Bagus 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 Yang istimewa Banyak Tapi berkah Berkah Itu berkah Berkah Itu yang dicari Ilmu Karena Sampung Biasanya Nah Jadi Minta terus Dan doa Tadi Rasul mengajarkan Bimu'l-Mu'ad Dan untuk Kita pakai Siapa saja Sahabat Mu'ad bin Jabal Nanti Lutangan A'inmi Ala Lidri Ya Allah Tolongi Aku Untuk Saya ingat Tepat Engkau Jalan Ingat Sama Allah Bekerja Ingat Sama Allah Ketemu Pasien Ketemu Masyarakat Ingat Sama Allah Enak Kalau ingat Ini Tapi Bukan diri kita Tapi kita Ditolongi Ditolong Karena kita Minta tolong Kalau diri kita Ini kan penuh Dengan Darahnya Manusia Darah Bani Adam Itu kan Dibuti oleh Seton Dan kita Yang dimana Darah Itu oleh Seton Gak Lepas Kita Jadi Sudah Ada Ini Pengaruhnya Tapi Kalau kita Minta Kekuatan Kekuatan Siapa Kekuatan Busti Allah S.W.T Kadang-kadang Busti Allah Maksudnya Pengajian Di Basaran Bahasa Orang Jawa Busti Allah Ya Maksudnya Nyampung Masa Masa Jawa Sedikit Karena Emang Sekolah Di Jawa Terlulah Bisa Juga Ada Banyak Cuman Kalau Ke Jawa Ada Bisa S.W.T InsyaAllah Ya Paham Aja Kalau Bukannya Jangan Orang Banjar Maka Jawa Orang Banjar Kek Jawa Yang Perang Orang Banjar Di Biskota Di Biskota Surabaya Orang Banjar Orang Man Bahasa Jawa Tahu Sediwa Bahasa Banjar Tahu Orang Jawa Nah Jadi Orang Surabaya Pas Ada Orang Anak Hales Jadi Orang Surabaya Masa Jawa Lanam Kek 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 Bisa Berenang Aja Itu Bisa Berenang 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 nah ini jadi jadi kita itu minta tolong minta tolong kepada Allah dan kapan dari sejak malam sudah kita minta tolong kepada Allah guring-guring membacaan dong bacaan ingat siap yang membacaan sebelum guring ya sampai dia bangun lagi maksudnya termasuk berdikir kepada Allah guring aja berdikir orang guring berdikir awal ayat siapa yang dimulai dengan berdikir kepada waktu sebelum guring maka dia termasuk orang berdikir kepada Allah nah itu nanti tolong pasang urus ya Allah pembacaan ngomong-ngomong ini Wibo mungkinlah datang bulan ya Allah tetap boleh berbacaan ya ibu mungkin kalau berbacaan bahaya ya kalau berbacaan zikir itu boleh walaupun dalam keadaan menstruasi boleh untuk doa-doa itu boleh doa terbarukan ambil barokat baca yang baik ya silahkan membaca itu pikir orang yang apa dalam keadaan tidur tadi sudah dia bangun Alhamdulillah bacaan lagi kan Alhamdulillah di ahiyana ba'dama amatan wa illaihin masyurna bangun Alhamdulillah berarti kita ditolongin nih ini mahundah Allah ditolongin sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita ini bisa ya misalkan ada pembacaan bisa kita hayal atau guring atau guring di kursi atau guring dimana kah hayal tapi kalau kita ditolong ingat bersama Allah subhanahu wa ta'ala ya nah jadi itu satu permintaan tadi ya ya Allah tolongin aku ini untuk selalu ingat kepada kalau orang ingat ini ya ya jadi apa karena sesuai permintaan kita untuk diingatkan yang ada oh ya nah kadang ingat ya pasti lupa aja nah tapi kita diingatkan itu untung tentu saja oleh karena itu wujud Nabi wa ta'ala alaih salatu wassalam lagi bersabda lakirullah fila ghafili kasajiratina khadra kiwasatil hajim orang yang mengingat Allah di tengah orang-orang yang lupa itu seperti pohon yang rangung hijau ya di tengah pohon yang bersam ayo orang pada sibuk kerja semuanya gak ada orang yang ingat nah itu dia seperti itu ada pohon yang hijau yang rangung hijau itu dia itulah orang yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang pada sibuk semua kerja masing-masing gak ada hamba-hamba Allah yang dia diberi kekuatan untuk ingat kepadanya ini orang yang beruntung orang ini ya yang kedua adalah kita minta-minta diingatkan sama Allah ya ya Allah tolongi aku ini nanti aja doa itu tapi dibaca buat cerita habis biasanya dibaca itu sebelum memiliki tasbir ya bahwa itu tapi kalau dihapalkan bagus itu dihapalkan kita apa mengambil ini Ucapan dari Nabi Nah kenapa kita tidak bisa mengucapkannya Jangan kita baca Kita baca Kalau bahasa Indonesia Ya Allah beri aku kekuatan untuk Selama ingat Mau naik mobil Baca Bismillahirrahmanirrahim Itu ingat Kalau mau panjang lagi Ada lagi Bismillahirrahmanirrahim Nah enak itu ingat namanya Waktu ibu-ibu mau dandan Kita juga Cowok juga Ada lagi Ada semua nih Dikir semua Rasul mengajarkan semua Dari mau tidur sampai Mau tidur lagi Ada doanya Semua itu dikir Jadi tidak Mengatik tasbih terus Kalau tidak Banyak pengerjaan kita Tapi kita dimulai Dimulai dengan kalimat yang bagus Dimulainya saja Berarti kita Nanti Makan Nanti Bikir lagi Bismillah Mau ngaca Ada lagi doanya Bismillah juga Ada doanya Ada Masya Allah Apis ngaca Makan Ada doanya Kalau sakit perut lagi Oh Mau pertanyaan dulu Ada lagi doanya Berut Masya Allah Ada semuanya Ini orang Ditolong Bismillah Bahkan Biar-biar Ketika masuk saja Ini Masuk ada etikanya Kan Jangan masuk Ke toilet Kecuali Kaki kiri Nah Kiri Dulu Ini bagian Yang ditolong Bismillah Gak asal-asalan Bangan sebelumnya Doanya Ada juga Jadi doanya Dipongkan untuk Anak TK saja Sudah lepas TK Jadi Masa bodoh Itu TK Jadi Anaknya Rajin Lagi Rajin Di antarin Sekolahkan Ke agama Jilbaban Anaknya Baik Ibunya Cuma Tentop Ayo Kata Anaknya Bu Kok saya Arapi banget Saya Bu Ibu Mau pakai Tentop Aja Ya Aku Kayak sekolah Buka Sekolah Tadi Ya Akhirnya Anaknya Ya Gitu Nah Nah Itu Cari Minat Kita Jadi Kalau kita Mau Sesuaikan Jadi Rangkaian Rangkaian Kita Ditolong Allah Sallallahu Allah Ka'ala Nah Itu Semua Itu Pertolongan Kalau Mau Kita Bebas Mau Santai Tapi Kalau Kita Ditolong Takut Takut Kita Gak Macem-macem Bekerja Kita Agamanya Sesuai Tugas Gak Perani Kita Yang Ingatkan Ingatkan Ini Semua Allah Yang Nurung Allah Yang Nolong Gak Berani Ini Kayak Kita Isi Misinya Masya Allah Tamu Kita Ya Saya Masuk Tadi Luang Biasa Tamu Kita Ini Kita Implementasikan Ya Sebagian Daripada Pertolongan Allah Kalau Kita Bisa Melaksanakan Mungkin Kita Berhati Tapi Kalau Ditolong Sama Bersi Allah Lanca Lancar Karena Kita Orang Yang Berdikir Tadi Orang Yang Ingat Dari Belakang Sampai Bekerja Ya Ditolong Ditolong Ini Karena Kita Minta Tolong Kepada Allah Yang Kedua Adalah Yang Kedua Wa Syukrika Dan Ya Allah Tolongi Aku Ini Untuk Pandai Bersyukur Kepada Aku Nah Kita Minta Juga Pandai Bersyukur Berterima Kasih Kepada Allah Ya Ya Hari ini Kau beri Nekmat Ya Allah Sehat Bisa Menatap Anak-anak Bisa Melihat Suami Bisa Melihat Istri Alhamdulillah Rumah Lengkap Semika Ada yang Hilang Ya Allah Saya Bisa Melek Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ini kan Tidur Tidur Tadi Malam Kita Tidur Tadi Malam Yakin Nggak Kita Besok Bangun Lagi Sebetulnya Yakin Nggak Yakin Padahal Kita Makan Alham Lagi Padahal Kita Nggak Mesti Bangun Sebetulnya Kita Alham Sekian Jum Tiga Nggak Bangun Kita Allah Alham Bisa Bangun Nggak Kita Punya Harapan Ya Allah Bisa Bangun Lagi Harapan Harapan Kita Harus Bisa Bangun Yakin Nggak Tidur Itu Saudaranya Mati Unown Unown Bahasa Orang Orang Tidur Itu Saudaranya Mati Banyak Orang Yang Tidur Langsung Nggak Bangun Bangun Innalillah Nggak Aman Tapi Kita Tidur Yang Pada Alham Kita Pengen Bangun Ya Maksud Ketika Orang Dia Mungkin Tidur Ya Dia Dianjurkan Berbacaan Berdoa Sebelum Tidur Syukur Bermanya Dalam Keadaan Bersih Ada Bersih Apa Berhubung 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 Orang Beriman Berhubung Kita Tidur Bacaan Alhamdulillah Jadi Dia Urung Kita Nih Selamat 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 jadi apa kalau yang kalau mau ya terserah aja kalau bahasa ngolong tinggantuk atau istilahnya itulah batal sih batal memang tapi mulainya kita sudah dengan Ruh untuk membuat dilanjutkan di gurunya kan apa-apa untuk mulainya itu dahulu mulainya udah mulainya kita jadi syukur kita harus bersyukur kita ya syukur kita ditolong sama Allah ditolong karena kita minta pertolongan sama Allah kalau membawa hati ini panas terus nih ya bisa panas kita inginkan dengan meminta pertolongan kepada Allah tapi bagi orang yang ditolong sama Allah alhamdulillah masalahnya banyak sangat keren ya terima kasih syukur Alhamdulillah nah ini kan tenang ya tenang kita ditolong sama tadi kalau bawangnya hati ini tapi kita minta kekuatan bersama Allah kita beri kekuatan nyamannya sudah rezeki kawaran kita jalannya sudah rezeki ku ini nah ini rezeki ku ini nah itu kita minta kekuatan sama Allah jadi nggak bisa emang kita kita diwiputi oleh syaitan ya tapi kita minta minta kekuatan semua Allah sehingga kita pandai mensyukurin ya Ahmad suamsia Allah alhamdulillahnakut selamat ya Allah Walaupun kesenggol sedikit Tapi gak mampu Sebanyak yang bagusnya lagi Nah ini Ketika kita melihat Sehat itu kan ketika Datangi rumah sakit Tau rasa nekmatnya sehat Nah kayak sampe ini Masukur banget nih sehat harus melihat Karena ada orang sakit pada Seorang Tau nekmatnya kebebasan Datangi kenjara Kenjaranya Cung-cunggung orang yang dikranking Lalu pembinaan itu Penjara Keluar masuk Perlahan tahanan itu Jadi Tepat-lahan yang lain kita gembas Sementara mereka berlapis-lapis Pintu itu yang Masuk Masuk Tapi pun gembarnya banyak Heran jurn Bahkan Sampai Mau Hari Raya Kemarin Pas Sampai Habis Hari Raya Terakhir Berkosa Orang anak Nyaman Menjalankan Bebas Eh Ada yang masuk Malah masuk Di antara ini Pembinaan Masukkan juga Ya Allah Orang pengen nyaman Di rumah Ini malah masuk ke penjara Kan Apakah kita di akhir Dah habis Sudah Awal lagi Hadam Ma Wa Adar Rahman Dari Pak Salah Mahjir Surah Yasir Ini sudah janji Allah Habis sudah Kamu Kontrak kamu Sudah habis Kamu Nggak bisa Sadakah lagi Kamu Nggak bisa Ngelawar lagi Kamu Nggak bisa Ibadah lagi Habis sudah Kamu Hadam Wujud Ya Rasul Rasul Wujud Kali ini 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 Ada 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 pertanyaan Malaikat Duktur Nabi Malaikat Jika datang Jadi orang Malaikat Kepada kalian La Takho Ujar Nah Baca Malaik Nah Emang Baca Jangan khawatir Jangan Takajut Nah Ya Malaik Takajut Berjolak Memerasa Besarnya Kita Kita Maling Maling Salah Polisi Datang Suara Polisi Apalagi Malaikat Polisi Datang Salah Malik Kita Tenggak Ini Pak Kendara Jalan Kadang Bosin Tenggak Raji Ajar Kipuh Sudah Nah Apalagi Kita Punya Kesalahan Waktunya Meninggal Tenggak Ditakung Di Tenggak Malaikat Tenggak Berdapat Malaikat Memorang Salah Tapi Takung Tenggak Bagi Orang Yang Kita Ini Kalau Di Dunia Ini Kita Melewati Polisi Orang Raja Lengkap Tenang Tenggak Masa Pasal Yang lain Wah Ada Suara Lengkap Lengkap Aman Tapi Kalau Salah Ya Allah Di Kio Kita Lain Kabur Amin Di Alam Baru Kita Kabur Kita Nah Oleh Karena Itu Kita Syukuri Ne'emat Belhayat Ne'emat Kehidupan Ne'emat Kita Mendapatkan Kesempatan Masih Diberi Pertolongan Oleh Allah Dan Kita Memang Minta Pertolongan Itu Tandai Bersyukur Kepada Allah Tandai Bersyukur Yang Hari Ini Kita Diberikan Anubrah Karunia Allah Jadi Kita Dengan Anubrah Kita Nggak Bisa Kita Merasa Aku Ini Siapa Aku Nggak Bisa Karena Kita Minta Juga Kepada Allah Kita Minta Kepada Allah Nah Itu Tandai Bersyukur Yang Ketiga Ketiga Beribadah 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 Baik Dibadah Dibadah Menggunakan Tadi Nama Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tidak Asal-asalan Beribadah Tidak Asal Ya Sudah Sembarang Yang penting Aku Melaksanakan Sudah Kewajiban Itu Mau Diterima Mau Enggak Mudah Sampai Dikerjakan Mudah Dan Mau Tahu Bener Apa Enggak Sah Apa Tidak Ini Rugi Kita 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 Minta Tadi Kepada Allah Beribadah Yang Baik Makanya Orang Diberi Pertolongan Bada Allah Dia Ngaji Lagi Nuntut Lagi Belajar Lagi Mendengar Lagi Tambah Wawasan Lagi Gak Gak Cukup Disitu Enggak Makanya Nabi Selalu Muanti Wanti Dengan Sabda Beli Tol Menuntut Ilmu Itu Hukumnya Wajib Wajib Hukumnya Wajib Bagi Siapa Muslim Dan Muslimah Menuntut Bahkan Nabi Nabi Sabda Lagi Tuntut Ilmu Itu Dari Sejak Dalam Buayan Sampai Keri Yang Lahan Kan Gak Ada Batas Nih Aku Sudah Tua Aku Ini Lah Tidak Perlu Lagi Belajar Tetap Kita Menantut Kita Tidak Mengaji Ada Kesempatan Mohon Gua Duduk Sama Sama Kita Itu Namanya Pertolongan Allah Masih Dibukakan Haji Kita Pikiran Kita Untuk Menambah Karena Tengah Ibadah Yang Baik Karena Kita Tengah Menambah Ibadah Yang Baik Jadi Kita Tidak Merasa Bagi Mereka Yang Memang Bisa Itu Namanya Pertolongan Allah Kalau Dia Betul-betul Bisa Menggunakan Waktu Tadi Dia Mendapatkan Pertolongan Allah Sehingga Dia Tidak Merasa Bangga Dengan Yang Dia Tertarik Tidak Bangga Karena Itu Pertolongan Allah Aku Sampai Sekarang Itu Masih Najib Ya Pertolongan Makanya Tidak Eran Bapak Yang Terahmati Allah Itu Jama'ah Yang Ngaji Itu Ini Bumpuk Masya Allah Masih Ngaji Diserat Ngaji Karena Belum Dipikir Itu Pahamin Kata Kira Bang Sini Paham Dorang Ramin Tawa Sini Bumpuk Terima Asih Cuk Lai Kam Datang Sini Masya Allah Subhan Ulun Terima Masih Loh Biar Hadir Biar 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 Pertolongan Allah Masya Allah Apa Apa Yang Dihara Ini Pertolongan Allah Paham Mahabarakan Kira Kau Lagi Mahabarakan Duduk Duduk Di Majlis Ilmu Itu Dan Sejak Berangkat Sampai Pulang Dapat Ampunan Allah Dosa Habis Ketika Dia Berangkat Dari rumah Sampai Bulit Lagi Bulit Lagi Ampih Mereka Mencatat Itu Yang Harapkan Lagi 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 Masya Allah Ini Dibunci Bunci Itu Disirah Lagi 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 Kelihatan Semangat Diberi Banyak Di bawah Situ Nah Bajalah Tengko Menko Untung Perot Perot Sudah Tapi Orang Tuhan Ini Masya Allah Mencari Ampunan Allah Allah Taka Allah Itu Sungkan Kalau Maazad Kurang Tuhan Tapi Bila Orang Orang Tuhan Ada Pasien Sakit Tuhan 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 Malah Lain Ini Menggunakan Menggunakan Nikmat Allah Ibadah Ibadah Yang Baik Ibadah Baik Tadi Tetap Kita Terus Belajar Mengaji Tingkatkan Kadana Cukup Tuhan Ngaji Marahan Yang Benar Men salah Dibunci Keadatan Gelam Dengan Kebodohan Dengan Kejahilan Yang Dibiarkan Bersemayan Kebodohan Itu Jangan Rugi Apa Ada Kesempatan Kita Termasuk Dapat Pergolongan Allah Untuk Beribadah Yang Benar Sesuai Dengan Aturan Yang Buruh Kita Ulama Kita Yakin 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 Orang Lain Sesuai Dengan Ilmu Kita Sesuai Dengan Ilmu Kita Ada Misalnya Apa Yakinan Ada Kepercayaan Ada Harapan Namanya Ada Yakin Yakin Tidak Begitu Tapi Tambah Oh Begini Itulah Orang Mengambil Hikmah Dari Setiap Peristiwa Ada Ilmu Amalkan Ilmu Tidak Dihitung Apa Ilmu Tidak Ilmu Yang Diterima Ketika Diamalkan Apapun Tugas Kita Apapun Pemerjaan Kita Mengurut Menggawai Apa Tidak Tidak Intinya Adalah Kita Bisa Mengamalkan Ilmu Siapapun Itu Orangnya Siapapun Itu Perakunya Dan ketika Ilmu itu Diamalkan Lalu Bagaimana Dia Mengamalkan Itu Dibiat Lagi oleh Allah S.W.T Apakah Ini Dirda Doi Apa Dibat Nah Jadi Kita Belajar Supaya Ibadah Kita Benar Ya Bagus Nah Itu Semua Maksud Pertolongan Allah Minta Ibadah Ibadah Yang Benar Itu Ditolong Sama Allah Ada Anak Menangis Menangis Di mamah Ada Abahnya Di mamah Di kamar Mandi Mandi Kualinya Si Anak Nangis Nangis Di mamah Apa Lalu Kenapa Masalahnya Si Anak Tadi Mandi Itu Sambil Padahal Badur Rumah Lai Terlalu Datang Abah Eh Jom 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 Jangan Mengaji Jangan 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 Mengaji Mandi Jangan Mengaji Jangan Mengaji Di kamar Mandi Anak Sangkal Mbak Tonton Mandi Sesiga Datang Mamanya Datang Kenapa Menang Menangis Menangis Abah Menangis Turun Apakah Jom Menang Tadi Mengaji Jangan Bule Bule Mengaji Bule Mengaji Bule menangis anak tadi itu anaknya mengaji baca apa gak nanya baca jala al-badru oh iya kajanang bini menang bini anu ancak mengaji ancak pengajian salawatan eh ujah nang ujah nang bini itu tadi lah yang al-quran yang dibaca anak tadi yang mengaji kadi itu salawatan itu anu ujah siir anak aja ya bahan itu mata gelawas itu anak awal namun nangis oh iya aku nangis orang laki-orang laki menangis kenapa abangnya menangis lain al-quran dan itu lain menangis masalahnya yang kabar tadi menangis karena aku menangis sekalian jarang laki menangis juga aku banyak ajar